Menarik sekali, kenapa masih banyak orang yang tertipu, hampir tertipu, atau sudah tertipu ya di media sosial karena tergiur dengan harga mobil bekas taksi yang murah-murah. Bahkan sudah ada yang DP, transfer uang, dan lain-lain, kemudian yang ditransfer hilang, nggak jelas. Karena tergiur harga murah. Nggak salah ternyata, jangankan di mesos yang lain. Ini di Youtube aja saya posting salah satu video, kebetulan penontonnya lumayan banyak. Komennya juga lucu-lucu gitu. Contoh salah satu komennya, WKWK ekstaksi 100 juta, untung gede lo bos gitu kan. Harga 40-50 juta aja, banyak yang udah ngelepas full modip. Bahaya, bahaya nih gitu kan. Kenapa bahaya? Karena harga yang dipasang oleh akun-akun penipuan ya segitu itu. 40-50 juta, ada yang 30 juta, menampilkan foto mobil full modip. Biasanya tuh comot-comot foto atau video dari kita. Dan itu banyak orang yang hampir tertipu. Dan banyak yang sudah tertipu gitu. Jadi hati-hati, komentar-komentar seperti ini, ini orang yang tidak tahu dengan mobil, tidak tahu berapa harga partnya mobil kalau modip, sehingga dia asal ngomong doang. Mungkin ada mobil yang harga-harga segitu, ya berikut dengan masalahnya mungkin. Kita nggak jual mobil bermasalah, ya kan? Ada lagi komen apa? Oh jangan dibeli, antinya 40-50 juta yang masuk akal katanya. Harga ekstraksi idealnya segitu. Iya, itu mobil tahun berapa gitu kan. Kondisinya kayak gimana gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Dan sialnya ini komen begini banyak yang like. Artinya banyak yang setuju. Banyak yang sepemahaman. Bahaya ya. Makanya orang nipu jadi gampang gitu kan. Jadi, teman-teman harus hati-hati. Kita terpaksa nih bikin video gini biar kita harus ngedukasi, agar tidak semakin banyak orang yang terpancing, tergoda dengan harga murah, sehingga akhirnya tertipu dan mengalami kerugian finansial. Terima kasih.